Kita beralih ke informasi lain ya, ini kejar target serapan pajak bumi dan bangunan PBB pihak badan pendapatan daerah Bapenda Kota Palembang menegaskan jika dukungan dari lurah dan camat ini diperlukan guna memaksimalkan realisasi pajak. Kejar target serapan pajak bumi dan bangunan PBB pihak badan pendapatan daerah Bapenda Kota Palembang menegaskan jika dukungan dari lurah dan camat diperlukan guna memaksimalkan realisasi. Kepala Bapenda Kota Palembang, Herli Kurniawan mengatakan saat ini serapan PBB di Kota Palembang masih belum maksimal mengingat hingga 14 Juni 2023, serapan PBB Kota Palembang sendiri masih di angka 23,39% dari target tahun 2023 yakni sebesar Rp304 juta. Kenaikan realisasi serapan PBB biasanya terjadi di atas bulan September yang merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB meski begitu dihimbau kepada masyarakat wajib pajak agar bisa membayarkan PBB tanpa menunggu batas waktu jatuh tempo mengingat akan banyak pengajuan dari wajib pajak untuk pengurangan nominal pembayaran. Ditambahkan Herli guna mengoptimalkan realisasi serapan PBB di Kota Palembang peningkatan peran camat dan lurah ini perlu dilakukan mengingat dari serapan PBB sendiri, lurah dan camat akan mendapatkan insentif dari serapan PBB jika mencapai target. Memang kalau PBB ini kan pajak tahunan ya jadi kalau masih di bawah bulan 9 lambat masih kan karena kita masih 23% capaian tapi setelah bulan 9 ke atas baru nanti capaiannya besar karena memang ini batas jatuh temponya kan September kan jadi memang tidak salah juga masyarakat lurah dan camat memang wajib mereka juga dapat insentif dari PBB jadi kalau target kita tidak capai mereka juga tidak dapat Sandi Pratama, Pau TV